Halo semuanya, jumpa lagi di Laboratorium Anime Kali ini, Laboratorium Anime akan membahas Kisah perjalanan Sarada dari lahir hingga ia membangkitkan internal Mangekyou Saringan Kisahnya dimulai di hari kelahiran Sarada Sarada lahir beberapa saat setelah kelahiran Boruto Ia dilahirkan oleh Sakura dan ayahnya yang bernama Sasuke Sarada adalah satu-satunya bayu Ujiha yang terlahir dengan mata saringan yang telah aktif Mata saringan itu aktif di luar kendali Sarada alias Sarada tak bisa mengendalikannya Seiring berjalannya waktu, Sarada mulai tumbuh menjadi seorang anak Namun matanya mulai mengalami permasalahan Penglihatannya mulai buram karena terlalu sering mengaktifkan mata saringan di luar kendalinya Karena hal itu, Sarada mulai sakit Sarada dibawa Sakura ke Laboratorium Orochimaru Karena Orochimaru lah yang lebih mengerti mengenai mata saringan Yang ternyata, eh ternyata Sarada mulai mengalami gejala kebutaan Karena terlalu sering mengaktifkan saringan Lalu, Orochimaru menyarankan agar Sarada memakai kacamata Karin yang mendengar permasalahan Sakura atas anaknya Ia memberikan sebuah kacamata kepada Sarada Sebagai hadiah dan balas budi Karena Karin dahulu pernah diselamatkan oleh Sakura Mulai hari itu, Sarada selalu memakai kacamata dari Karin Waktu terus berlalu, Sarada mulai tumbuh besar Ia mulai menanyakan di mana keberadaan ayahnya Sarada rindu dengan Sasuke karena Sasuke sangat jarang sekali pulang ke rumah Bahkan, sampai-sampai Sarada pernah sakit karena terlalu memikirkan ayahnya Sarada bertanya kepada Sakura Ibu, kapan ayah pulang? Sudah lama sekali ayah pergi Kenapa ia tak kembali? Sakura menjelaskan bahwa Sasuke sedang berada dalam misi yang sangat penting Sakura mencoba menghibur Sarada Sakura menceritakan hal-hal yang lucu tentang Sasuke Sehingga, itu membuat Sarada bisa tersenyum kembali Karena ibunya selalu memberikan kasih sayang yang tulus Tak seperti bapaknya Seiring berjalannya waktu Sarada mulai tumbuh besar Ia mulai masuk ke Akademi Ninja Akan tetapi, ia sering melamun Karena sudah beberapa tahun ia tak bertemu dengan ayahnya Sarada sangat sedih Namun, ia tak kehabisan akal Ia pergi ke perpustakaan Konoha Untuk mencari informasi tentang ayahnya Sarada menemukan sebuah buku yang berlambang klan Uchiha Di buku itu bertuliskan sejarah klan Uchiha Dan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan Yaitu pembantean klan Uchiha Yang hanya menyisakan ayahnya Yaitu Sasuke Setelah itu, Sarada mencoba bertanya kepada penjaga perpustakaan Apakah ada buku yang berisi informasi tentang Sasuke Setelah penjaga perpustakaan mengeceknya Semua informasi tentang Sasuke dilindungi oleh desa Konoha Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya Mendengar jawaban itu, membuat Sarada kecewa Sarada bertanya kepada Sakura Ibu, kenapa ayah tak pernah pulang? Sakura menjawab Ayah sedang melakukan sebuah misi penting Sarada tak puas dengan jawaban ibunya Karena setiap Sarada bertanya tentang ayahnya Selalu itu jawaban dari Sakura Seakan-akan ibunya menyembunyikan sesuatu tentang fakta dari ayahnya Sarada juga menanyakan Apakah ayah sudah lupa dengan aku? Atau mungkin ayah sudah tak menganggap ibu sebagai istrinya? Mendengar ucapan Sarada Sakura langsung marah dan memukul tanah Hal itu membuat Sarada sedih, kecewa Ia hanya ingin mengetahui informasi tentang ayahnya Malah kena marah dari ibunya Yang tiba-tiba rumahnya hancur karena efek pukulan dari Sakura Lalu Sakura pun pisan melihat rumahnya yang hancur Sedangkan cicilan rumahnya pun belum lunas Setelah itu, di sisa-sisa reruntuhan rumahnya Ia menemukan sebuah foto Sarada mengambil foto itu Ia melihat seorang wanita di dekat Sasuke Wanita itu juga menggunakan kacamata yang sangat mirip dengan miliknya Sarada mengira wanita itu adalah pelakor atau selingkuhan dari Sasuke Sarada langsung menuju kantor Hokage Untuk menanyakan langsung kepada sahabatnya Sasuke yaitu Naruto Setelah sampai di depan pintu kantor Hokage Sarada tanpa sengaja mendengar percakapan Naruto dan Shikamaru Naruto yang mendapatkan sebuah pesan yang sangat penting dari Sasuke Pesan itu berisikan Ada seorang bucah yang memiliki mata Manggekyo Saringan Naruto langsung meminta Shikamaru menggantikannya sementara Naruto berniat untuk menemui Sasuke langsung Sarada yang mendengar percakapan itu Ia langsung terbesit di benanya untuk mengikuti Hokage Supaya ia bisa bertemu dengan ayahnya Mendapat sebuah kesempatan emas ini Sarada sangat senang Akhirnya tak lama lagi Ia akan segera bertemu dengan ayahnya Sarada ditemani oleh Choco untuk mengikuti Hokage Sarada juga melihat Boruto sedang mengantarkan sebuah bekal untuk ayahnya Namun ayahnya telah berangkat Sarada meminta bekal itu kepada Boruto Dia berniat untuk mengantarkan langsung kepada Hokage ketujuh Sarada langsung bergegas mengajar Hokage ketujuh Namun Sarada kehilangan jejak Tiba-tiba muncullah seorang bucah yang memiliki mata Saringan Bucah itu mengaku dirinya adalah Ujihashin Singkat cerita Terjadi pertarungan antara Sarada Choco melawan Ujihashin Ujihashin berhasil menjatuhkan Sarada Setelah itu Ujihashin berniat untuk menghabisi Choco dengan kunainya Yang tiba-tiba Datanglah Hokage ketujuh Choco diselamatkan oleh Hokage ketujuh Naruto yang melihat seorang bucah menggunakan mata Saringan Tiga Tomoe Awalnya Naruto bersikap santai saja Namun setelah bucah itu mengaktifkan Mangekyou Saringan Dan BAM Naruto langsung berubah ke dalam mode Bicu Naruto berkata kepada Kurama Waktunya menunjukkan kekuatan Gitar Kurama Hanya terkena anginnya saja Si bocil Ujihashin langsung terhempas Mengerti Hokage ketujuh bukanlah lawan yang seimbang dengannya Ujihashin langsung ketar ketir lalu melarikan diri dengan menggunakan portal dimensi Dan Naruto pun kembali ke dalam wujud semula Sarada langsung memberikan bekal makanan dari Boruto kepada Naruto Naruto berterima kasih karena telah membawakan bekal ini Naruto langsung menghabiskan makanan itu Lalu ia bercerita kepada Sarada Tentang persahabatannya dengan Sasuke Yang tak lain adalah ayahnya Sarada Setelah itu Naruto, Sarada, dan Choco melanjutkan perjalanannya Sarada sangat senang dan tak sabar lagi untuk bertemu dengan ayahnya Namun, di sisi lain, Choco sangat kecapean Choco kelelahan Dan ingin mengajak istirahat sebentar Setelah itu Sarada yang sudah tak sabar ingin bertemu dengan ayahnya Ia berbohong kepada Naruto untuk buang air kecil Naruto yang tak tahu Sarada sedang berbohong Ia mengizinkan Sarada Dengan perasaan yang sangat senang Ingin melepaskan kerinduan yang sangat mendalam kepada ayahnya Tanpa sadar Sarada mengaktifkan saringan satu tomoe miliknya Setelah sampai di kuil tempat pertemuan Sarada masuk ke dalam kuil itu Sarada langsung mencari ayahnya Namun, tiwa-tiwa Sasuke yang tak tahu itu adalah anaknya sendiri Sasuke hampir saja menghabisi Sarada Karena kebahagiaan ingin bertemu Sasuke Dan berubah menjadi kesedihan yang sangat mendalam Karena ingin dihabisi Sasuke Untuk pertama kalinya Sarada bisa mengendalikan kekuatan mata saringannya Hal yang seharusnya menjadi momen mengharukan untuk Sarada Berubah menjadi momen yang mengecewakan Sarada kecewa kepada Sasuke Karena ia tak mengenali putrinya sendiri Sarada meluapkan semua emosinya Dan menanyakan siapakah perempuan di foto ini Sarada juga menanyakan Kenapa kau tak pernah pulang? Apakah kau sudah tak peduli dengan putrimu Istrimu dan keluargamu Dengan membagongkannya Sasuke berkata Kau tidak berhubungan Seperti kau tak peduli dianya Ingatlah Sasuke Bagaimanapun juga Dia adalah anakmu Darah dagingmu Sasuke pun terdiam Merenungi ucapan Naruto Sasuke juga mengingat Sebelum melakukan misi Naruto seringkali berkata Sesekali pulanglah ke rumah Untuk melihat perkembangan anakmu Akan tetapi Seringkali Sasuke tak menghiraukan ucapan Naruto Ia lebih mementingkan misi daripada keluarganya Lebih parahnya Karena tak pernah pulang Ia sampai lupa dengan wajah anaknya sendiri Anjas Bang toib Sarada sedih dan murung dipocokkan Lalu Datanglah Uzumaki Naruto Alias Hokage ketujuh Hokage ketujuh menenangkan Sarada Ia memberikan motivasi yang sangat berguna bagi Sarada Namun Tiba-tiba Naruto dan Sarada diserang dari belakang oleh Uchiha Shin Naruto mengeluarkan jubah cakra Kyuubi Disusul Sasuke yang mengeluarkan pedangnya Lalu melindungi Sarada dan Naruto Sasuke mengeluarkan jurus semburan bola api raksasa Yang langsung mengenai Uchiha Shin Uchiha Shin kecil pun terbakar Lalu Setelah itu Uchiha Shin yang besar ini Mengeluarkan sebuah jurus mata Manggeko Saringan Yang bisa mengendalikan senjata Pedang milik Sasuke menusuk tubuh Naruto Lalu Seketika Jubah Kyuubi milik Naruto Langsung pudar Uchiha Shin mengendalikan senjatanya Untuk menyerang Sarada dan Naruto Sasuke yang melihat itu Ia langsung menggunakan tubuhnya sebagai tameng Untuk melindungi anaknya dari serangan Uchiha Shin Naruto terlihat seperti kesakitan Sasuke tak bisa menggerakkan tubuhnya Karena senjata milik Uchiha Shin Yang tiba-tiba Muncullah Sakura Lalu ia memukul Uchiha Shin Dan Uchiha Shin pun langsung tepar Uchiha Shin pun terluka parah Sakura langsung memeluk Sarada Karena mengkhawatirkan keadaan anaknya Sakura menemui Sasuke Namun ketika Sasuke dan Sakura lengah Tiba-tiba Uchiha Shin yang kecil dan butak ini Menggunakan jurus ruang dan waktu Ia mencoba untuk menculik Sarada Namun Sarada berhasil diselamatkan oleh Sakura Alhasil Sakura yang diculik oleh Uchiha Shin Sasuke langsung mengeluarkan perfect Susano Untuk mengejar Uchiha Shin Sasuke terbang bersama Sarada, Naruto, dan Choco Untuk menyelamatkan Sakura Hingga ketemulah markas Uchiha Shin Lalu terjadilah pertempuran antara Cloning Uchiha Shin Melawan Sasuke dan Naruto Sakura bertarung melawan Uchiha Shin yang asli Uchiha Shin yang asli Menggunakan banyak sekali jurus Dan kekuatan karena ini adalah markasnya Alhasil Uchiha Shin yang asli ini Berhasil membuat Sakura terpojok Tangan Sakura tertusuk oleh serangan Uchiha Shin Ketika Uchiha Shin akan menghabisi Sakura Untung saja Datanglah Sasuke menggunakan jurus Susano Onya Sasuke menjabut senjata Uchiha Shin Lalu memusnahkan senjata itu Menggunakan api Amaterasu Uchiha Shin yang asli pun langsung dipukul oleh Sakura Itu membuat Uchiha Shin terkapar tak berdaya Lalu tiba-tiba Ia malah ditusuk oleh clonnya sendiri Yang membuat Sasuke, Naruto, dan semua orang yang ada disitu terkejut Klan Uchiha Shin menganggap Uchiha Shin yang asli sudah tak berguna Lalu Salah satu klan Uchiha Shin menusu Naruto Naruto langsung menunjukkan kekuatan dan keganasan kekuatan Kyuubi Yang ada dalam tubuh Naruto kepada Uchiha Shin Hal itu langsung membuat clon Uchiha Shin ini kena mental dan ketakutan kepada Naruto Karena penglihatan semua Uchiha Shin ini terhubung Jadinya semua Uchiha Shin ini langsung takut kepada Naruto Setelah itu Naruto langsung mengeluarkan jurus ceramah Nojutsu kepada semua clon Uchiha Shin Setelah pertarungan yang desat itu Sarada mulai menyadari Ternyata Ayahnya yaitu Sasuke sangat sayang kepada dirinya Sasuke rela terkena serangan dari Uchiha Shin berkali-kali demi melindungi Sarada Sarada pun menyadari Ia memiliki seorang ayah yang hebat Dan ibu yang sangat kuat Beberapa waktu pun berlalu Hingga suatu ketika Sarada bertemu dengan seseorang dari organisasi kara Orang ini bernama Depa Sarada menggunakan mata saringan satu tomoe-nya Untuk berhadapan dengan Depa Dibantu Mitsuki dan Boruto Boruto mencoba menyerang Depa Menggunakan cucu rasengan miliknya Namun Depa malah tersenyum Dan berkata Gelima sih Jurus rasengan Boruto tak mempas sama sekali terhadap Depa Sarada menganalisa pertempuran menggunakan mata saringannya Untuk menemukan kelemahan Depa Namun Ia malah terluka Serangan Depa yang bertubi-tubi dan tak ada habisnya Membuat Sarada dan Boruto kewalahan Setelah itu Sarada menggunakan seluruh cakra yang ia miliki Dan meminta teman-temannya untuk mengeluarkan serangan terkuat mereka Sarada mencoba menerobos sambil menghindari semua serangan Depa Yang ternyata-ternyata Sarada hanya menjadi umpan Untuk membuka celah agar Boruto bisa menyelesaikan dengan rasenganya Boruto mengeluarkan rasengan dengan seluruh cakra yang ia miliki Alias itu adalah kekuatan rasengan terakhirnya Depa berteriak kesakitan Tidak Ketika Boruto sudah yakin dirinya akan menang Alangkah membagongkannya Depa malah berkata Aku cuma bercanda Boruto langsung shock dan ketakutan Bahkan dengan kekuatan terkuat milik Boruto Depa pun cuma menganggap Boruto sebagai mainan Saking takutnya Tubuh Boruto sampai-sampai kaku tak bisa bergerak Melihat Boruto yang hanya diam Depa langsung mensentil Boruto dan jebret Boruto langsung tak berdaya dan akan dihabisi oleh Depa Detik-detik terakhir ketika Boruto akan dihabisi Untuk saja Datanglah Mitsuki yang menggunakan teknik sage mode Mitsuki menyelamatkan Sarada dan Boruto yang sudah tak sadarkan diri Sarada dan Boruto dirawat di rumah sakit Konoha Agar segera pulih dari sisa pertarungan melawan Depa Setelah pulih Boruto berlatih keras untuk menciptakan rasingan barunya Sedangkan Sarada dilatih langsung oleh ayahnya Untuk mengendalikan saringan satu tomoe miliknya Setelah latihan Sarada juga bertanya tentang mata saringan milik Sasuke Sarada menanyakan Bagaimana cara mendapatkan mata mangeko saringan Setelah itu menguploadnya ke mata versi selanjutnya Yaitu internal mangeko saringan Sasuke menjawab Kau akan mendapatkannya di suatu hari nanti Dan tibalah saat dimana Boruto dan Sarada kembali lagi bertemu dengan Depa Boruto dan Sarada berniat untuk mengalahkan Depa Dengan hasil latihan selama ini Berkat latihannya Sarada mampu mengendalikan dan menggunakan mata saringannya dengan sempurna Sarada diserang bertubi-tubi oleh Depa Sarada mencoba menggunakan jurus bola api Namun jurus bola api itu juga tak mempan terhadap Depa Boruto masih berkonsentrasi untuk membuat rasengan barunya Depa menyerang Boruto dan tak membiarkan Boruto membuat rasengan Sarada dan Boruto sangat kewalahan melawan Depa Karena Depa tak memberikan kesempatan satupun terhadap Boruto dan Sarada Lagi-lagi Sarada mencoba menganalisa pertempuran Namun Depa tidak memiliki kelemahan sedikitpun Depa menyerang Boruto yang sedang lengah Lagi-lagi Untung saja Boruto diselamatkan lagi oleh Mitsuki Berkat kedatangan Mitsuki Boruto selamat Dan tim tujuh lengkap lagi Mereka akan bertarung bersama untuk mengalahkan Depa Singkat cerita Mereka bertiga melakukan serangan kombinasi pertamanya Akan tetapi Serangan itu gagal Membuat Sarada terluka Boruto terhempas jauh dan tak berdaya Melihat Boruto Depa akan langsung menghabisi Boruto Mitsuki mencoba menyelamatkan Boruto Namun Ia tak mampu bergerak lagi karena ia terluka Dan jebret Untung saja Sarada tepat waktu Dan berhasil melindungi Boruto Karena tak ingin kehilangan Boruto Bangkitlah mata Saringan 2 Tomoe milik Sarada Berkat si beban Boruto Sarada mampu mengaktifkan Saringan 2 Tomoe Sarada membuat rencana baru untuk mengalahkan Depa Sarada memutuskan untuk menjadi tumbal bersama Mitsuki Agar Boruto bisa menggunakan rasenggan terbarunya Ketika adu pukulan Sarada harus kalah dan terhempas jauh Boruto berhasil membuat rasenggan barunya Dan menyerang Depa dengan rasenggan itu Akan tetapi Serangan itu gagal Karena Depa berubah ke mode terkuatnya Sudah numbalin Sarada Numbalin Mitsuki Eh Jurusnya gagal lagi Oh ala beban Boruto Beban Boruto Karena gak terima aku ejek Akhirnya Boruto memutuskan Boruto akan menggunakan seluruh cakra yang ia miliki Untuk membuat rasenggan barunya Walaupun tangannya akan hancur Boruto dan Depa langsung baku hantam mengandalkan jurus terkuat mereka masing-masing Dan jebret Walaupun sudah menggunakan seluruh cakra yang ia miliki Serangan Boruto hampir saja dikembalikan oleh Depa Lagi-lagi Mitsuki datang dan berkata Aku akan melindungimu Boruto Mitsuki memberikan sebagian cakra miliknya kepada Boruto Sarada juga ngamalin sedikit cakranya kepada Boruto Amal Sarada kepada Boruto sangatlah membantu Boruto Pada akhirnya Depa berhasil dikalahkan oleh Boruto, Sarada, dan Mitsuki Beberapa bulan kemudian Seseorang yang bernama Aida menggunakan sebuah jurus omnipotent Yaitu jurus mengubah sejarah Dengan menggunakan kekuatan mata Senrigan miliknya Aida membuat takdir Boruto dan Kawaki bertukar Kawaki sekarang adalah seorang Uzumaki Kawaki Alias anak asli Naruto Sedangkan Boruto sendiri adalah orang asing Yang dipungut oleh Naruto Dan diangkat menjadi anak angkat Naruto Akan tetapi Kawaki malah duraka Ia mengirim Naruto dan Hinata ke dimensi lain Dimensi hempa tanpa waktu Di sana Naruto tak akan lapar Ataupun menua Sikap Maru yang tahu cakra Naruto menghilang Ia mengira Naruto telah mati atau dibunuh Sikap Maru menuduh Kawaki yang melakukannya Karena Kawaki adalah orang yang terakhir kali bersama Naruto dan Hinata Sikap Maru memerintahkan seluruh ninja di Konoha untuk mengajar Kawaki Namun karena jurus Aida Takdir Kawaki dan Boruto berubah Boruto berubah menjadi Kawaki dan sebaliknya Alhasil seluruh ninja di Konoha Mengajar Boruto Karena menganggap Boruto adalah orang yang menyingkirkan Naruto Hanya dua orang yang tak terpengaruh oleh jurus Aida Yaitu Sumire dan Sarada Sumire memberitahu Sarada Ini adalah olah Aida Sumire menjelaskan bahwa Sejarah Boruto dan Kawaki telah dibalik Sekarang Boruto menjadi boronan Dan ia tak punya satupun teman Mendengar hal itu Sarada sok berat Sarada bertanya-tanya dan sedih Mengapa takdir Boruto berubah menjadi begini Membayangkan takdir Boruto yang begitu gelap Dituduh membunuh ayahnya sendiri Menjadi boronan Konoha Dan kehilangan semua teman yang berharga Hal itu memicu bangkitnya Manggeko Saringan milik Sarada Dan Sarada adalah seorang bocil wanita pertama Yang mengaktifkan Manggeko Saringan Keinginan Sarada di masa lalu Yang menginginkan mata Manggeko Saringan pun tercapai Dan setelah Sarada dewasa Ia melihat ayahnya dihabisi oleh seseorang yang sangatlah kuat Sarada mengambil mata ayahnya Dan mengaktifkan mata internal Manggeko Saringan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton